Banjir bandang yang menerjang Manado, Sulawesi Utara merusak sebuah jembatan hingga mengisolir warga. Warga juga sempat panik dengan adanya isu tsunami. Selengkapnya dilaporkan Deddy Sunandar dan David Rizal dari Manado. Ya, selamat sore Juwanita dan juga saudara. Saat ini saya berada di kawasan Dendingan Dalam yang merupakan salah satu tempat terdampak cukup parah dari banjir bandang yang menimpa kota Manado pada Rabu lalu. Dan bisa anda saksikan di belakang saya, ini adalah jembatan penghubung dari kawasan Dendingan Dalam menuju ke kawasan Tikala Baru yang berada di ujung sana. Dan akibat dahsyatnya dari banjir bandang yang terjadi pada Rabu kemarin, dan ini terputus dan bisa anda saksikan warga akhirnya terisolasi dari dua tempat ini dan hanya bisa menyeberang dengan menggunakan jalan setapak yang terbuat dari papan kayu. Dan juga anda bisa saksikan dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari banjir yang melanda kota Manado ini di belakang saya. Rumah, sebuah rumah terhempas begitu saja. Akibat derasnya air bah yang melanda kawasan ini pada Rabu pagi. Dan bisa anda saksikan jika sekokoh seperti di belakang saya itu sempat bisa terhempas begitu saja, bisa kita bayangkan bagaimana derasnya air bah yang cukup membuat kepanikan warga. Dan salah satu juga, saudara, tadi sempat dikepanikan warga kota Manado ini, khususnya warga yang berada di kota Manado yang memang terletak berdekatan dengan bibir pantai, karena ada isu bahwa akan terjadi tsunami yang membuat warga berhamburan keluar untuk menyebabkan diri, sehingga menyebabkan ruas jalan di tempat di dalam kota Manado menjadi macet, akibat banyak para warga yang panik dan akan menyelamatkan di tempat yang lebih. Namun hal ini dibantah oleh perintah kota Manado, mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya merupakan huaks. Jadi diminta agar warga tidak panik, Hingga kini BMKG belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai potensi terjadinya sunang atau air banjir.